Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel nudiari di video kali ini saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat bolu kukus saya menggunakan bahan dasar Milo ya dan ini caranya sangat mudah dan simpel sekali bahan-bahannya didapat kalian mau tahu bagaimana saya membuatnya toh tonton terus ya video saya sampai akhir hai 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 meu memberhati Thessalon wm W relying on nivo memberhati ho untuk bahan-bahannya saya disini sudah menyediakan tepung terigu yang sudah saya ayak 6 sendok makan selanjutnya ini ada minyak goreng juga 6 sendok makan atau bisa diganti margarin dan ini ada gula saya menggunakan gula halus selanjutnya ada air, saya menggunakan 6 sendok makan selanjutnya disini ada 2 putih telur ini ada garam saya kasih sedikit kalau tidak suka bisa di skip dan kemudian ada vanili serta sudah kue selanjutnya ada 2 bungkus milo ini ukurannya 25 gram selanjutnya ini ada 1 sachet SKM coklat langkah selanjutnya saya akan taruh telurnya ke dalam wadah seperti ini kemudian saya masukkan gula halus atau gula pasir biasa tidak apa-apa kalau kalian suka manis kalian bisa menambahkan gulanya sekitar 6 sendok makan tapi karena saya tidak begitu suka manis ini tadi saya cuma menggunakan 3 sendok makan kemudian saya aduk seperti ini biar sedikit mengembang ya kemudian saya akan masukkan garam kemudian saya akan masukkan garam vanili serta sudah kue kemudian saya masukkan 2 bungkus milo serta susu kental manisnya kalau kalian suka manis bisa ditambahkan 2 bungkus ya lanjutnya saya akan ada seperti ini sampai benar-benar adonan ini mengembang selanjutnya selanjutnya saya akan masukkan tepung terigu jangan lupa ya diayak terlebih dahulu biar tidak menggumpal kemudian saya masukkan juga minyak goreng atau bisa diganti dengan margarin sesuai selera saja kemudian aduk sampai adonan ini benar-benar mengembang selanjutnya saya masukkan air ini tadi ukurannya 6 sendok makan ya airnya karena saya tidak menggunakan mixer jadi saya aduk adonan ini mengembang seperti ini selanjutnya saya akan siapkan wadah seperti ini atau loyang sesuai selera saja ini tadi sudah saya olesi dengan minyak goreng atau diolesi margarin juga boleh kemudian saya akan masukkan adonan tadi ke dalamnya kemudian saya akan tepuk-tepuk seperti ini biar agak padat ya kemudian saya akan siapkan wajan atau panci lalu saya kasih sarangan seperti ini kemudian saya akan masak kira-kira 20 menitan nah ini sudah dingin ya tadi saya diamkan sebentar kemudian saya taruh ke dalam wadah seperti ini dan hasilnya seperti ini teman-teman caranya itu gampang dan ini pastinya lembut ya kalau kalian suka dengan resep saya kalian juga bisa mencobanya di rumah atau kalian juga bisa menambahkan topping di atasnya saya akan coba cicipi bagaimana rasanya rasanya enak banget teman-teman harus coba oke teman-teman sekian dulu ya resep saya kali ini kalau kalian ada kritik dan saran kalian bisa meninggalkan komentar di kolom komentar dan nantikan juga ya ada terbaru video saya selanjutnya kalau ada kekurangan dalam video saya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton